Terima kasih telah menonton! 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 Udah pernah kena covid? Belum! Kenapa? Jadi libur gitu ya? Kalau kena covid ya? Dari yang sibuk setiap hari jadi libur Ya udah semoga Kak Baim dan keluarga semuanya sehat-sehat terus Buat yang di rumah juga Stay safe, stay healthy Jangan lupa juga pakai masker dan sebisa mungkin Swipe rutin juga ya guys Betul Nah Kak Ngomong-ngomong soal masker nih Udah tau belum sih Kalau sekarang tuh ada produk yang bisa bikin nafas lega walaupun kita pakai masker Masa? Suka engep gak? Kan suka engep Iya engep ya Makanya ini lepas nih Makanya lepas duluan ya Nah oke Jadi Kak Baim kan engep ya kadang kalau pakai masker kelamaan Apalagi kalau misalnya udah di ruangan gitu Kan kayaknya udah gak perlu jadi dibuka Nah tapi guys aku pengen kasih tau ke kalian Ini dia plosa Jadi plosa ini bisa sebagai inhaler, roll on, kerokan dan juga relaksasi guys Aromanya tuh bikin nafas lega banget walaupun seharian kita udah pakai masker Nah ini cara pakenya gampang banget kamu tinggal buka Terus abis itu kamu oles-oles deh ke masker Hmm baru dioles sekali aja Segernya udah berasa banget Hmm enak banget Nah habis dioles kamu coba hirup Asli seger dan enak banget aromanya Nah kalau aku paling suka plosa green eucalyptus ini Aromanya tuh bener-bener kayu putih alami banget Bisa meringankan gejala masuk angin, gejala flu dan pusing Yuk ikutan oles-oles supaya nafas lega Oles-oles di masker jangan lupa Oles-oles di badan juga bisa Yuk oles plosa Nah buat kalian yang mau hadiah menarik Yuk ikutan gerakan oles masker ini sekarang Info lebih lanjut cek instagramnya plosa di atplosa.id Nah oke guys karena ini kita semua udah swab test Jadi disini udah negatif semua ya Jadi udah lah gapapa aku buka masker ya kak Baim ya Oke kita lanjut ngobrol Langsung lagi Lagi mood ngobrol ngobrol gak? Ayo mood lah kamu mau ngobrol apa yang seru-seru dong Aku tuh pengen tau seputar karirnya kak Baim Kak Baim kan sukses banget Amin dong Aku kayak pengen deh bisa jadi orang kayak kak Baim tapi versi cewek gitu Apa? Orang kayak kak Baim tapi versi cewek Boleh dong boleh dong Tapi kan gak berhasilan juga banyak aja Emang iya? 13 tahun waktu itu restoran gak berhasil semua Restoran dimana? Ada dari tahun 2007 Jadi Itu pas lagi berarti lagi jadi artis sinetron Jadi Terus sembari mau buka restoran Jadi dulu tuh berpikiran kalo shooting itu Acting gitu ya Itu adalah hobi yang dibayar ya Tapi bukan pekerjaan yang bisa Setiap bulannya kita tau ya Dapet berapa Iya Karena kalo udah punya keluarga tuh harus tau tuh Sebulannya dapet segini 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 Karena pernah waktu dulu Kita dapet banyak-banyak Tapi ketika gak ada Kita nunggu callingan gitu ya Gak ada uang Pernah Iya Jadi Menyeramkan lah akhirnya buat restoran 2007 Nah itu gak berhasil terus tuh Sampai 2020 Sampai sama Paula juga sempet Sekali buat restoran dan gak berhasil Baru setelah itu gak tau dikasihnya di digital Oh dikasihnya di digital Oh dikasihnya di digital Iya Sampai sekarang seperti ini Gitu Oke Waktu itu buka restorannya berapa lama kabah ini? Wah 13 tahun 13 tahun itu dari 2007 Puluhan restoran Satu doang yang berhasil Oh gitu Puluhan restoran Oke Karena suka banget makan Yang franchise-franchise gitu bukan Bukan olah-olahan doang waktu itu franchise Oh Tapi sosok lah Gitu-gitu doang Oke Nah Kak Baim ini kan Bisa dibilang salah satu youtuber sukses di Indonesia ya Awalnya tuh katanya iseng doang Nah gini bentar aku mau nanya Apa tuh? Apa ide siapa? Dan kenapa Tiba-tiba Kak Baim tuh bikin Youtube Terus video apa pertama yang Kak Baim bikin di Youtube? Pertama karena sinetron tuh abis Oke Ini tahun berapa? Hah? Tahun berapa? Tahun berapa tuh ya? 2018 Oh belum lama ya? Berarti Sinetron abis Berarti Kak Baim waktu itu 2018 ke bawah tuh masih aktif sinetron Sinetron terus Terus sinetron abis Sinetron abis Abis itu Jadi waktu itu ada dua pilihan sinetron tuh Antara yang panjang sama yang nggak Kan kita mau yang panjang ya Kita pilih Salah pilih waktu itu lah Salah pilih Salah pilih Waktu itu pilih yang ini Dan untungnya malah salah pilih Kalau misalnya pilih yang panjang malah mungkin nggak bikin Youtube Oh oke Iya Jadi setelah pilih yang Jadi setiap keputusan itu kita Sebagai manusia itu jangan pernah menyesalinya Karena rahasia di belakang itu banyak banget Oh Makanya iya Memberikan hikmah di bulan puasa Jadi pas saya salah milih itu Bukannya aduh harusnya gue yang sana ya Tapi apalagi ya Akhirnya bikin Youtube Nah pas begini itu Ide siapa berarti? Kak Baim sendiri? Sendiri Sendiri Terus bikin video apa pertama? Pertama yang prank-prank itu ngerjain orang Iya ngerjain orang Ngerjainnya ngerjain apa? Pertama banget Nyamar jadi kakek-kakek Abis itu ngerjain 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 Kayak gitu sih Itu yang nyamar jadi orang di pinggir jalan itu bukan sih? Iya yang orang gila Betul Itu pertama banget Yang pertama tuh jadi kakek-kakek Bukan yang itu berarti? Makeupnya mahal banget Makeupnya mahal lah Mahal banget Tapi sukses ya ternyata Soalnya kan nonton itu yang viral banget kan Yang jadi orang Gila Iya yang jadi orang gila kan Itu udah sekitar 3 kali Dan ga kenalin itu tuh Baim Wong gitu kan Mau udah sampe ada kayak orang gila beneran Kira-kira Baim Wong Iya Jadi ada orang gila Dikirain gua disuruh masuk Kasih makan Dikirain mau kasih duit Tapi orang gila beneran Emang mirip? Emang mirip berarti ya sama kak Baim? Ya Allah Sampai langsung berita kemana-mana Sampai ketawa gitu Nakat banget itu Itu di Jakarta? Engga di luar kota itu Di luar kota Jadi nakat gila Lucu sih lucu banget itu Oke nah Tapi kak Baim kenapa pilih konten yang kayak semacam social experiment gitu Maksudnya kan banyak nih yang bisa dibikin pas di awal ya Mungkin kak Baim bisa bikin vlog Mungkin bisa bikin kayak Apa gitu Tapi kenapa tiba-tiba kayak Ah gua pengen iseng jadi kakek-kakek Atau apa gitu ya Semacam social experiment Kenapa? Sebenernya dari dulu juga gak pernah tau ya Namanya itu prank Namanya itu social experiment Pengen iseng aja? Gak tau kita iya Karena emang cuma sukanya yang jahilin orang Abis itu suka ngebagi-bagi Emang dia iseng sih orangnya? Iya Emang dia aslinya tuh orangnya iseng? Iseng abis itu ngebagiin uang Abis itu gitu Dan orang bilang ya oh ini namanya Prank Im ini social experiment Jadi kita pun semuanya gak tau Tapi itu ide kak Baim? Atau kayak ada tim dibalik itu? Gak ada Sampai sekarang juga gak ada orang kreatifnya Gak ada Jadi udah kayak random aja mikir Ah gua besok ini Ah besok itu Gitu Kalo saya tuh orang yang begitu Terlalu apa Kalo gua tuh orang yang begitu Terlalu apa Kayak terlalu banyak pikiran cabang Imajinasi Abis ini buat ini ya Ini 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 Untungnya ada Youtube Jadi semuanya tercurahkan di Youtube Nah berarti ini salah satu Kak Baim tuh bisa dibilang salah satu orang yang berarti Passionate ya ngejalanin Youtube Oh iya dong Atau kayak Aduh gua butuh banget duit lagi Tapi gua males nih Bikin konten Youtube Ah udah bikin aja deh Gitu Atau kayak Setiap video tuh ya Buatnya pake hati gitu sebenernya Harus lah Harus setiap langkah kita Mau ngebuat gitu ya Harus pake hati Kemarenpun di TV itu kan Sekarang kan kita juga alhamdulillah ya Udah ke arah PH Udah ke arah Mengkriat Tapi mengkriatnya juga tidak Tidak secara Perencanaan Gua mau ini ah Cuman waktu itu ditawarin host Habis itu dia bilang Ini yuk berbagi Atau nggak Berbagi waktu itu dia bilang Host apa? Oh iya boleh Nggak enak ngomongnya Oh iya boleh boleh Terus Settingan atau hubungan Bukan aku bilang Dia bilang settingan Aku bilang Oh nggak mau gue Gua ngebuilt YouTube ini udah lama banget Gak ada settingan Cuman gara-gara gua masuk TV yang settingan Nanti dikiranya gua settingan semua Oh iya 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 Jadi ilangin semuanya Dan akhirnya gua itu ngomong sama dia Sini deh gua aja yang bikin acara buat lu Gua masih bisa kok bikin acara TV yang mendidik Edukasi juga ada Lucunya juga istilahnya nggak ngejelekin orang Dalam arti, gue juga bilang sama mereka juga, TV sekarang gak ditonton sama orang ya, karena isinya itu adalah settingan mungkin ya, gue bilang. Iya sih, bener sih. Kayak mostly isinya ya, kita tahu itu bohongan gitu, jadi. Penonton juga tahu kok sekarang pinter kok, ya mana yang bohongan, mana yang enggak. Istilahnya kan mereka masih terlihat dengan reality show kayak dulu ya, beda ya dengan kalau misalkan, apa, kita bikin dengan benar-benar, kayak waktu itu pernah sih ada satu acara gitu ya. Ayo sekarang berbagi, ayo masukin jalan gitu ya, itu kakek-kakek itu ya, nanti diiniin. Maksudnya, iya kita udah ngomong sama dia, terus nanti disitu juga ada yang di apa, angkot, nanti orangnya itu udah tua ini. Kayak gue bilang, serunya dimana sih kayak gini-gini, gue gak ngerti sih gitu ya, maksudnya kita juga gak ngerti. Ini sampe nanya ke dia, sebenernya lo buat acara ini buat apa sih? Intinya kemana, lo mau bagi dia, apa cuma buat kamera doang atau apa, dan akhirnya setelah selesai itu tuh sudah tidak mau lagi lah apa yang namanya settingan berbagi ya. Lain dengan gimmick ya, gimmick untuk suatu acara itu diperbolehkan, karena saya pun pernah ada gimmick juga dalam arti kalau, nah inilah mungkin, bukan masukan ya, istilahnya pengen tahu seperti apa sih jalannya YouTube saya atau gak gimana, ada settingan atau gak sih. Jadi terkadang kalau gimmick itu saya ada, kayak misalkan waktu itu di kawinan, eh, tunangan ya, tunangan jedar ya, walaupun sekarang udah enggak ya, tunangan jedar ya. Tapi emang itu kalau waktu itu yang ingetnya gimmick kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita polos-polos aja abis itu berangkat kan gak ini ya. Sayang kamu gendor dong, aku lagi mandi nih. Nah, 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 buruan, buruan, buruan. Bumbu-bumbu dikit lah, gak apa-apa lah gitu ya. Karena kan tontonan kan suatu hal yang harus menarik juga ya, kalau itu gimmick gak apa-apa, dan itu kan sering dipakai di sitkom, di ini, itu sih aman. Tapi kalau udah sesuatu hal yang tidak boleh, bukan, malah saya bilang tidak boleh ya di settingan, karena itu memainkan perasaan orangnya. Itu saya rasa aneh sih, dan akhirnya ya kalau ada sesuatu hal yang seperti itu, even prank aja saya ketika settingan gak mau. Prank? Gak mau. Kak Baim inget gak, dulu pernah nge-prank karyawan-karyawannya Kak Baim di rumah, juru aku jadi mbak kan. Aku disuruh nyapu, berapa menit tuh gue beneran nyapu sama ngepel rumahnya gede banget kan. Dari ujung sampai ujung, disuruh acting, aku pakai kerudung sepanjang ini, pakai masur. Maksudnya dia orangnya juga, saya senangnya sama Anya tuh apadanya ya, sampai sekarang juga dia apadanya ya. Aperes banget ya. Beneran dia tuh apadanya, jadi ketika dia diajak itu juga mau ayo, ayo, ayo. Lama loh itu. Tapi itu lucu, tapi viewsnya banyak ya. Iya, viewsnya banyak banget. Sampai berapa video gitu. Lucu banget istilahnya, dan ketipu ya mereka pas gini. Nah maksudnya itu Kak Baim tuh aku tuh kayak gak ngerti, dia tuh ada aja gitu otaknya. Misalnya gini, jadi waktu itu kita tuh ada project memang sama satu, ada lah. Iya, ada. Kita ada project. Terus jadinya kita meeting. Nah dari situ dia kan jadi kenal aku. Nah terus dia tuh kayak, entah gimana nih orang tuh kayak punya ide. Ah kayaknya gue lucu deh kalo sama Anya di Youtube gue bikin ini. Kepikiran aja, terus dia ngajak. Terus kayak, oh yaudah ya boleh. Nah jadi maksudnya, jadi orang ide banyak kayak spontan kan. Gak bisa berhenti gue tuh, kenapa ya gue bilang. Nah justru itu sebenernya yang dibutuhin gak sih sama Youtuber gitu. Itu karena kadang kayak suka gak ada ide. Tapi sekarang Youtuber sekarang sih hebat-hebat ya. Banyak Youtuber yang udah hebat juga. Kadang-kadang saya gak tau ya. Maaf banget dalam arti bukannya gimana-gimana. Cuman emang kita sibuk. Cuman ketika saya liat pun, hebat ya anak-anak sekarang. Dia bilang ya gila loh istilahnya. Kok bisa ya anak-anak sekecil gini atau gak apa atau gak ini. Hebat loh. Dia itu bisa dibilang lebih. Makanya kita kadang-kadang kalo yang sudah segini tuh. Kalo misalnya ngeliat ke belakang tuh kayak ada orang tuh banyak yang lari untuk ngejar kita ya. Dalam arti kita pun harus jauh untuk ke depan sana ya. Yang belum kepikiran sama orang kita create apa ya, apa ya. Istilahnya sekarang animasi atau gak sekarang juga dalam arti banyak hal ya. Karena terlalu banyak sih orang yang dibelakang kita untuk ngejar dalam arti positif ya. Jadi kalo saya tuh berpikirannya ketika sudah menjadi content creator nextnya apa? Harus menjadi media creator. Supaya brand itu percaya sama kita. Kalo kendang creator itu lama-kelamaan kita akan mampet sendiri sih. Tidak akan bisa bergerak. Iya, iya, iya. Kalo brand-branding media creator tuh kita Seperti menstrategikan untuk brand dalam setahun, 6 bulan. Serulah seru banget. Berarti kak Bam itu selalu memiliki pikiran yang selangkang lebih depan. Iya lah. Kak, katanya kemarin sempet ada yang datangin rumah. Itu ceritanya gimana? Ah sama aja itu. Jadi aneh banget itu mah. Kau mau pulang maunya tidurnya. Nah sama Kiano lagi. Gimana caranya loh gitu. Hah maksudnya? Bingung kita juga. Hah mau pulang iya. Terus mau ngapain disini? Mau tidur di rumah depan rumah Baim aja? Benar. Jadi tiba-tiba orang gak kenal datang? Datang. Serahnya tuh. Oke datang terus? Mas? Jam 12 malem itu. Mau ketemu sama Baim gitu? Atau? Dia di depan rumah. Diam aja gak mau dius. Gak mau pulang. Pas kita pulang. Habis itu pas kita mau masuk malah jadi kayak apa. Ngapain Bu? Silatur Rami kata dia. Oh iya. Iya Bu ya. Udah ya. Capek banget. Tapi gapapa ya. Iya. Yang penting udah ketemu sama saya. Iya. Pas mau pulang. Eh mau masuk. Malah dia ngomong. Apa? Mas Baim. Sebenernya saya mau ke Bandung. Aduh. Capek lah. Dalam arti capek tuh. Kita malah. Kalau. Apa ya. Ngerti gak sih maksudnya? Kalau misalkan ada gak ada sesuatu di belakang itu. Malah kita appreciate ya. Iya. Berarti maksudnya. Ternyata ada intention lain. Itu dia maksudnya. Kita malah jadi kayak. Katanya satu Rami Bu. Dan akhir-akhir juga beda lagi. Nyari kerja buat adeknya. Abis itu mau ketemu sama Kiano. Jadi beda-beda lah semuanya. Nah itu sih. Terakhir itu sih. Akhirnya dia berapa hari pulang dari situ Kak? Nah akhirnya panggilan Satpam. Oh. Panggilan Satpam di depan. Oke oke oke. Nah itu jadi. Beratnya juga gitu ya. Kayak orang ngeliatnya. Kak Baim entah malaikat. Atau orang yang kayaknya gue bisa nih. Minta tolong sama dia gitu. Iya. Tapi kan mau nolongin berapa orang di dunia ini. Makanya. Kayaknya hampir semua orang deh. Makanya kenapa tuh kalau gue ada apa-apa. Selalu ada kamera gitu ya. Ada orang kamera. Supaya ngeliatin. Lu jangan kesini ya. Lu kesini nih gue kamerain lu. Selalu. Nih ya gue kamerain nih. Dan selalu bilang di kameranya juga. Nih ya pokoknya yang kesini. Saya kamerain. Mukanya kelihatan sama semua orang. Lu minta-minta kelihatan. Jadi jangan kayak yang pernah kesini. Kalau gue mah seneng dapet konten. Gue bilang. Hahaha. Gue mah demen-demen aja. Iya. Selalu. Istilahnya kalau kita tuh. Sesuatu hal yang negatif. Selalu jadiin positif ya. Caranya gimana ya. Begitulah. Yuk gue ini-ini. Yuk. Gitu. Oke nah. Tapi Kak Baim di satu sisi. Pernah gak sih ngerasa kayak. Aduh. Privacy gue kayaknya sekarang udah keganggu. Banget deh gitu. Pernah gak? Pernah lah. Ganti nomor udah tiga kali loh. Kembalik lagi ke nomor yang itu. Ya udah lah. Gue bilang gimana-nya lah. Kesel gue. Hahaha. Gak ngomong udah capek. Kayak capek banget hari ini ya. Udah kayak. Makanya telepon itu. Telepon itu sekarang sudah gak pernah dinyalain lagi ya. Maksudnya disilent terus. Jadi gak pernah dengerin. Makanya kadang-kadang gak enak tuh buat temen-temen juga. Jadi kadang-kadang juga istilahnya suka nelfon gak diangkat ya gara-gara itu. Karena disilent lah. Capek dengerin-gerangin. Oke berarti itu cara menghindari untuk. Mengganggu privasi dari handphone ya. Kalau misalnya kayak. Lagi. Pergi keluar gitu. Antisipasinya biar privasinya gak terganggu tuh apa. Enggak sih kalau ini. Biasanya pergi sama asisten atau ada bodyguard atau gimana. Jadi apalagi sekarang pandemi ya. Sebenernya lebih ke pandemi sih. Iya lebih ke pandeminya ya. Karena. Iya. Karena kita. Maaf banget ya. Kalau kita lagi ini. Kalau kita yang bilang. Jangan ya. Keliatannya kayak sombong. Bener-bener. Kayak sombong banget. Tapi misalkan orang yang ngomong. Sepertinya ya emang itu layernya kita ya. Cuma ya. Terkadang juga gerah banget ya. Kalau misalkan. Saya tuh gak. Gue tuh gak pernah biasa lah. Isilannya. Kalau misalkan jalan-jalan tuh. Banyak orang kanan-kiri ya. Senangnya tuh sendiri. Makanya kalau sekarang kerja tuh. Kadang-kadang. Kalau ini kan emang tim ya. Di luar. Tapi kalau misalkan ada kerja apa. Pasti orang bingung. Ih. Kalau lu sendiri. Iya kan emang sukanya sendiri. Tapi sekarang kayaknya risih gitu ya. Dan gak enak ngeliatin orang. Kayak banyak orang gitu. Tapi keperluannya sekarang. Setiap hari ya kita. Ada konten. Jadi mereka ngikutin. Habis itu yang jaga. Tapi dilihat-lihat. Banyak juga nih orang gua yang mau ikut ya gitu. Berapa orang emang biasanya? Eh. Kalau sekarang cuma dua. Tiga sih sekarang. Tiga. Tadinya? Ehm. Baling banyak berapa? Pas lagi ini. Pas lagi acara TV. Yang kita buat gitu ya. Pasti banyak. Karena kan rame banget. Hmm. Tanda tujuh lah. Tanda tujuh. Kak Baim. Boleh flashback dikit gak? Gak betul. Jadi dulu kan yang aku tau nih. Kakak tuh sempet. Apa? Sebelum menikah kan. Kan sempet punya pacar gitu ya. Banyak pacar gue man. Weee. And proud. Proud lah. Terus. Abis itu kan jomblo. Dan jadi presiden jomblo. Masih inget gak? Hmm. Masih lah. Masih inget gak? Mantan ada berapa? Apa? Inget gak? Mantan ada berapa? Mantan itu malah sedikit. Yang... 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 Yang gitu-gitu doang. Terus. Banyak banget tuh. Oh iya iya. Dulu tuh pas awal kakak nikah sama kak Paula tuh. Berarti tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 2018. 2018. Nah itu aku inget banget. Aku lagi main film gitu. Terus salah satu aktornya ini. Ada yang temennya kak Baim. Tapi dia gak bisa dateng ke kawinan kak Baim karena lagi syuting. Ada. Terus abis itu dia kayak bilang. Gila ya sekarang si Baim bisa-bisanya dia udah nikah loh sekarang. Iya. Kenangin apa tuh orang tiba-tiba mau nikah ya? Itu waktu itu lawan mainku ngomong begitu. Nah. Pertanyaannya adalah. Emangnya kak Baim tuh maksudnya kenapa berarti tiba-tiba bisa memutuskan untuk nikah sama kak Paula gitu. Kayak berarti kalau ada orang bisa ngomong begitu berarti kayak emang seng gak mikirin nikah. Itu kali ya sih kak Baim ini. Makanya dia juga kaget gitu kak Baim nikah. Terus kenapa tiba-tiba bisa memutuskan gue nikah deh. Apa karena udah tua? Apa karena dijodohin? Eh udah tua sih gue. Tapi lebih ini lah. Dari umur 27 gue udah ini sih. Udah nyari 30. Itu umur-umur krusialnya tuh. Eh. 27, 30. Sampai inget sampe sekarang. 33, 35, 37. Itu yang bener-bener di fase yang. Aduh gue udah segini nih. Gue udah segini nih. 27, 30, 33, 35. Nah itu dari 27 tuh sudah istilahnya kita mau menjadi lebih baik ya. Nah 30 tuh sudah insya Allah ya. Berhenti semuanya. Sampai sekarang ya. Udah ya kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah. Minumlah cewek langsung. Kita mah hatam semuanya. Bener-bener hatam. Kita tuh bener-bener bangor lah ya. Bangor lah mati laki-laki ya. Dan jadinya kalau misalkan sekarang itu sudah sepertinya kenyang ya. Sama semua. Tapi ya ketika kita berhenti umur 30 aja. Sampai baru dikasih sama Allah tuh kayak. Nih ya nanti ya umur 37 dikasih nih. Mau lihat tuh gimana sih permainannya. Nah itu permainan dalam arti bakal sabar atau enggak dapetinnya. Karena stress tuh. Kita tuh 7 tahun itu stress banget sih. Dan kita kayaknya udah bener kok. Iya gue ngapa-ngapain. Kalau misalkan balik lagi ya. Bukannya ini. Enggak punya tiang agama yang kuat sih bakal stress sih. Karena kalau dulu kan kalau gak dapet apa yang ini kita pasti ke klub lagi. Kita minum lagi. Kita nyari lagi disitu. Akhirnya pandai lagi. Tapi kalau disitu tuh 7 tahun tuh. Apa ya gue bilang. Kenapa ya. Kayaknya kalau kita lebih ke agama tuh. Untuk Allah istilahnya tuh. Perputaran bumi. Seberapa detik atau segalanya itu ya. Misalkan sedikit terlambat tapi bisa hancur. Dan kita ditemuin satu sama satu jodohnya aja. Masa gak bisa ya istilahnya. Jadi 7 tahun tuh desperate. Aduh kenapa sih gue gak dapet jodoh gitu. Oh iyalah. Karena menurut gue kayak aneh itu loh. Kenapa ya. Dan selalu doa mau dapetin kayak gini, gini, gini. Kenapa ya. Enggak pernah nemu yang cocok. Enggak pernah. Udah nemuin ya begitu. Dan maunya tuh yang ntar dulu cuma dua sih. Yang bisa dipercaya masih bisa dimimbing. Apalagi zaman sekarang ya. Wuh bisa dipercaya itu agak sulit banget sih. Bener banget lagi. Aduh. Jadi bener-bener nyarinya. Pas mau nikah itu gue gak mau pusing aja. Lo kerja dimana, gue kerja dimana. Tapi kita sama-sama tenang lah. Setelah gue gak mikir apa-apa. Dan mencari orang itu susah banget. Tapi mau yang cantik banget. Jadi susah memang. Mau yang cantik banget. Mau yang ini kayak perfect. Tapi semuanya bisa dipercaya. Gimana ya. Terus aja. Ayo makanya yang tadi dibilang itu ganti-ganti. Nah itu dia. Semuanya udahlah istilahnya. Misalkan gitu ya. Ada deket sama orang. Tiba-tiba. Iya nanti aku pulang ya. Jam 12. Kita udah nungguin. Nah abis itu orangnya masih muda juga. Mudah banget. Abis itu jam 2 gak melepon. Jam 4. Ini akhirnya jam 5 baru melepon. Akhirnya besoknya melepon dia. Kayaknya gue bukan umurannya lagi deh. Gitu loh. Nah bilang. Jujur ya. Gue bukan umuran gue lagi untuk menunggu seperti ini. Dan bukan secara lo sih. Gue bilang umuran lo gue bandel banget. Tapi jangan sama gue deh. Nah itu sering banget kayak gitu. Oh. Jadi seringnya punya kebandelan. Sering banget. Sering banget. Dari dulu dibilang playboy sampai dibilang gay. Iya. Iya. Karena kita. Dulu nakal banget. Dibilang playboy. Pas umur 30 kesini. Kita punya cewek. Ceweknya gak diapa-apain. Dia bilang. Kamu gak ini kan. Kamu. Anjing gak bilang. Ini sama salah. Jadi. Jadi kayak. Istilahnya. Kita gak akan bisa dibilang orang. Kan baik sih. Mau kita berusaha menjadi baik. Pasti ada orang yang akan berpikiran. Gak sesuai dengan kita harapin. Jadi disitu belajar sih. Oh iya. Sekarang gue ngelangkah. Gak usah mikirin orang lain. Ngapain juga ya. Mau orang ngomong apa. Pasti ada orang yang gak suka sama gue. Gantinya. Akhirnya udah. Sampai sekarang tuh prinsip. Gak usah dengerin orang ketika kita mau ngelangkah. Karena kita udah mau jadi lebih baik aja. Malah dibilang gay. Jadi aneh lah. Tapi seru lah. Oke. Berarti bedanya Kak Paula sama mantan-mantannya Kak Baim. Atau cewek-cewek yang pernah deket sama Kak Baim itu. Bedanya ya. Ibaratnya dia kayak doanya Kak Baim yang dijabah gitu. Kan cakep-cakep banget nih. Cakep. Terus kan tidak mungkin menikahi wanita yang tidak bisa dipercaya. Udah dinikahin berarti bisa dipercayakan. Insya Allah. Dan bisa dibimbing. Insya Allah. Nah itu gimana dulu cara mendapatkannya? Gampang banget kalo itu. Gampang banget. Jadi. Dikenalin temen apa? Jadi malah sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu malah gampang banget ya. Awalnya kan mau nikah sama seseorang. Terus abis itu, itu umur 36 ya. Monika udah pertemuan keluarga dan akhirnya gak jadi. Gak pernah tuh pertemuan keluarga kayak gitu tuh. Dan sudah jadi, sudah ini banget lah. Istilahnya sudah mau banget lah. Tapi walaupun dia juga orang yang baik ya. Tapi di samping itu juga ternyata tidak ada lah. Ya ada kayak seperti itulah. Yang penting dia orang baik. Dan akhirnya kita gak jadi. Sudah selesai. Nah disitulah umur 37 ya mikir. Kan kita males ya. Mulai dari mana lagi. Siapa lagi orangnya ya. Aduh capek banget. Dan akhirnya malah mudah banget. Dalam arti, ih mau gue kenalin gak. Nama Paula Verhoeven kata Tukuzaki waktu itu. Siapa itu gue bilang. Takutnya kan beda agama ya. Namanya gue bilang gitu. Beda agama. Enggak akhirnya kita googling. Dan cantik waktu itu googling juga. Boleh, boleh, boleh. Betul. Tapi gak dikenal-kenal. Tapi gak dikenal-kenalin juga akhirnya. Setelah itu ya kita DM dia. DM di Instagram. Kak Baim nih. Pakai Baim Wong DM Paula. Terus apa? Hai gitu atau apa? Iya mau dikenalin. Belum kenal-kenal. Langsung aja disini ya. Gue kenalan. Berani banget loh. Iya karena kalau udah tua mah begitu. Apa aja kita harus. Paula berarti dimana berapa tapi? 32 atau 31. Oh oke. Sekarang 33 dia. Jadi udah. Dan dia bales. Habis itu ketemu. Habis itu udah. Cuman seminggu dua minggu. Bilang langsung sama dia. Jadian aja yuk. Eh eh. Kalau emang udah ini. Jadilah jadian aja. Gak mau bawa-bawa waktu juga. Misalkan lo juga gak. Ya sudah gak apa-apa. Yang penting gue. Ini ajalah. Tahu apa yang gue iniin. Habis itu udah. Dan habis itu dua bulan. Dua bulan setelah itu. Dimudahkan lah semuanya. Akhirnya udah kawin. Oh gitu. Dua bulan udah itu. Cepet banget. Cepet banget ya. Cepet banget. Cuma dua bulan. Habis itu ngerencanin tunangan. Abis itu tunangan nikah. Cepet banget. Jadi malah sesuatu hal yang kita iniin. Gampang-gampang dapat ya. Iya gak ya? Cepet. Bingung, bingung. Jadi setelah kita udah. Jadi kalau pengalaman tuh ya. Kalau kita udah jatuh banget gitu ya. Kayaknya kita baru dapetin apa yang kita dapet deh. Tapi harus ngerasain dulu. Jatuh banget. Iya sih kayaknya gitu ya. Iya. Karena itu udah mentok banget ketika udah mau nikah gak jadi lagi. Bingung ngapain lagi ya. Capek gitu ya. Mau nyari dari mana lagi. Siapa lagi. Tepet-tepet abang aja. Dan semuanya sesuai doa. Semuanya. Bisa gitu ya. Aneh sih. Aneh sih. Aneh sih. Tapi emang stres banget sih. Oleh stres tuh. Perjalanan tujuh tahun itu. Dan sering ngobrol sama orang. Gue tuh nikah sama siapa ya nanti ya. Gue bilang. Aneh. Gue aja penasaran gue nikah sama siapa lo. Gue juga penasaran gue nikah sama siapa lo. Bener. Gue berapa tahun lagi ya. Eh bener. Tapi seru sih maksudnya. Pelajaran lah. Pelajaran. Jadi jangan stres. Ya pokoknya jalanin aja lah. Nanti ada sendiri. Iya sih. Tapi cerminan loh. Apa? Jodoh? Beneran ya? Beneran cerminan. Serius? Baik ketemu baik. Ini fix banget. Fix. Gue lagi otw baik sih. Udah baik. Maksudnya kayak lagi otw baik banget. Beneran? Fix. Iya ya fix ya? Nah persis. Ya dapetnya se ini sama dia lah. Se karakter. Jadi itu se karakter. Jadi baik ketemu baik. Maaf ya buruk ketemu buruk. Suka minum ketemu suka minum. Pasti. Suka jalan ketemu suka jalan. Itu cerminan. Cerminan beneran. Jadi tergantung lo nya semuanya. Iya. Amin. Lu nyengar nyengar ngeliatin muka gue sih cerminan. Cerminan. Ya Allah. Iya iya Kak Bayim ini aku lagi otw. Sangat baik. Jadi nanti jodoh aku akan sangat baik. Amin. Nah terus Kak. Tipsnya dong biar bisa cepet nikah sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Tipsnya biar cepet nikah. Sama orang yang tepat di waktu yang tepat. Usaha pasti ada ya. Gue usahanya sih agak gila sih. Waktu sama Kak Paula? Parah. Enggak maksudnya prosesnya gimana? Enggak prosesnya. Yang dimusulkan tuh apa maksudnya? Apa awalnya dia gak suka sama Kak Bayim? Atau awalnya dia ilfil? Atau kayak apa? Lebih ke mencarinya. Lebih ke mencarinya. Oh usaha nyari? Usaha nyarinya. Mak. Kita kenalan di Instagram. Pas dateng ketemunya beda. Anjing. Jelek nih. Semuanya tepu-tepu lah itu Instagram tuh. Itu sering banget. Sering banget kayak begitu ya. Ada beberapa kali lah. Jadi semuanya itu memang usaha ya. Minta dikenalin. Minta ini. Usahanya sih usaha banget sih. Minta dikenalin. Akhirnya dateng juga pernah ke club lagi. Tapi kan gak minum ya. Cuman kayaknya gue harus kesitu lagi deh. Akhirnya kesana lagi. Lihat lagi. Kenalin lagi. Jadi usahanya kesana-sana. Akhirnya barulah ketemu sama Paula. Kalo tips ini kerja keras sama doa aja. Sama ya kayak nyari kerjaan. Sama ya? Sama. Jodoh sama kerjaan. Koceng mah enak dicari. Ah gak juga ah. Mana kagak ada yang nyari gue. Kayaknya selama ini apa yang nyari. Takut sama lu. Standartnya gede. Eh tinggi. Standartnya tinggi deh ya. Tinggi. Sama Junot mau gak? Iya. Iya. Kok sama Junot? Kenapa sama Junot? Iya iya. Kenapa sama Junot ya? Gak tau. Emang Kak Baim temennya Junot? Biasa aja. Oh yaudah. Kenapa tiba-tiba. Sama Junot tau gak? Apa? Iya kenapa ya? Aku kadang-kadang liat lu nama dia. Nah oke Kak Baim nih. Artis yang suka siapa? Hmm? Artis yang suka siapa? Baim Wong. Amin. Gak jujur siapa. Siapa ya artisnya? Iya lu siapa. Gue gak pengen punya laki artis lagi. Jangan lah. Iya. Gak tau. Lupa. Pengusaha aja tuh kata. Pengusaha? Tambah-tambah. Gila. Kalau punya duit. Gak tau lu. Pengusaha cireng dulu. Pengusaha cireng dulu. Pengusaha cireng dulu. Pengusaha cireng dulu. Gak tau cireng. Gila kalau punya duit ya Allah. Penguasa kayak gitu-gitu. Gila sama aja. Emang laki gitu kalau punya duit ya Kak Baim? Gak tau lah. Gak bisa jawab ya. Banyak nih duitnya nih. Gak bisa jawab jadi ini ya. Gak tau lah gitu. Gak tau lah. Oke Kak Baim. Jadi dari rangkuman semuanya yang tadi kita obrolin nih ya. Ente punya gak kayak satu penyesalan yang dulu mungkin kayak harusnya gue gak usah lakuin deh. Tapi gue malah ngelakuin. Atau yang mau diperbaikin deh gitu. Satu aja. Kuliah. Kuliah? Emang Kak Baim berarti kuliah apa enggak? Gak lulus. Tadinya di? Di Atma sama Mustopo. Oh dua. Jurusan? Jurusan udah pindah-pindah dari ekonomi ke fakultas ilmu administrasi abis itu ke komunikasi. Ya tapi kalau misalnya Kak Baim kuliah juga sekarang buat apa kan enggak? Gak tau ya. Karena pas sekarang itu ya. Pas kita presentasi sama orang. Pas kita sama klien atau enggak kita ketemu dengan berbagai macam orang. Kalau ilmunya agak kepake ya. Ternyata pendidikan itu penting ya. Untungnya kan abis itu kan ketika kita tau kita... Gue tuh sering banget baca buku setelah itu. Baca buku semuanya dari segi semuanya lah. Motivasi agama sama tokoh ya. Jadi disitu mulai tuh pengalamannya dalam arti memperluas ilmu ya. Jadi kalau ngomong sama orang tuh karena klien seneng ketika kita tau tentang segalanya sih. Gak dong dong gitu ya. Nah itu dia. Yang paling nyesel ya adalah kuliah sih. Coba gue waktu dulu lulus dan serius gitu ya. Mungkin sekarang lebih enak lagi. Tapi memang bener lah. Pekerjaan paling berpengaruh itu ketika kita otodidak ya. Bener nggak? Iya iyalah. Karena kan learning by doing. Karena kan learning by doing. Gak ngehost ini aku ngobrol. Kita kan lagi ngobrol. Ngehost ini mah sama aja. Dari tadi mah kita ngobrol. Aku aja lupa kalau lagi syuting sumpah. Sering banget gue lupa lagi syuting. Ngobrol sama ngehost sama. Berarti udah pinter. Iya. Pinter. Kan butuh duit kak. Oke next aku mau raya nih. Tentang family. Weh bahas family. Family apa tuh? Bahagianya beda ya? Dulu pas masih bujang atau pas udah punya anak? Beda lah. Lebih bahagia udah punya anak apa pas masih bujang? Punya anak. Oh punya anak. Terus Kak Paula lagi hamil berapa bulan sekarang? Tiga. Tiga. Oh tiga. Eh belum tau gak cewe cuy? Pengennya sih cewe. Oke. Nah terus Kak bedanya hamil pertama sama hamil kedua itu apa? Maksudnya kayak kalau hamil kedua kayak ah udah hatam gue gitu. Atau kayak masih suka ada panik-panik apa gitu. Hamil kedua lebih santai sama Paula nya. Karena yang pertama itu naiknya 25 kilo atau berapa gitu ya. Sekarang lebih jaga. Kalau dia ya gak tau deh. Kalau gue sih bebasin aja. Terus sama lebih santai sih dia. Dan sekarang tuh jadi ada ngidam sama mual. Emang dulu gak ngidam? Sekarang ngidamnya apa aneh gak? Mie jawa. Mie jowo ya. Mie jowo terus abis itu arum manis. Eh apa? Mangga arum manis. Terus pasta. Eh masih gampang gak sih ngidamnya? Bukan ngidam yang kayak nyuruh. Arum manis susah. Gak bisa cari tuh. Susah? Musiman itu. Iya. Susah. Arum manis ya? Oh gak tau. Musiman itu. Susah. 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 Susah banget. Terus gimana akhirnya kemarin dapet gak? Kasih mangga ayam biasa. Tapi bilangnya ini arum manis gitu. Terus dia percaya? Enggak. Enggak percaya. Emang Kak Bayim targetnya pengen punya anak berapa sih? Pengennya banyak. Berapa? Karena keluarga gue lima. Lima bersaudara. Lima bersaudara. Tapi nanti mungkin antara tiga empat aja. Tapi sedikasihnya aja lah. Oke. Tapi aku pernah ngeliat waktu itu temenku ada yang ngasih unjuk. Fotonya Kiano. Sama foto ayahnya Kak Bayim ya? Hmm. Mirip ya? Malah miripnya sama kakeknya ya? Iya gak sih? Mirip banget. Iya aku pernah ngeliat. Lucu banget. Mirip banget. Gemes mirip banget. Mirip banget. Mirip banget. Mirip banget. Oke guys. Jadi sekarang aku mau bacain Q&A yang tadi aku udah lempar pertanyaannya di Instagram aku. Buat Kak Bayim. Atau buat aku juga bisa. Sekarang saatnya Q&A. Yeay. Yeay. Apa nih? Ini ada enam pertanyaan ya. Yes. Hahaha. Oke. Pertanyaan pertama adalah. Apa tuh? Kak penghasilan per bulan berapa? Jangan lah. Bukan gue yang nanya netizen. Jangan lah gak enak. Ya gak mampu jawabnya ya. Jangan lah gak enak. Jangan. Jangan. Dijit. Jangan. Hahaha. Oke. Skip ya. Skip. Harusnya kasih hukuman nih kalau skip nih. Jangan. Puasa ya. Kasian deh. Iya puasa. Gak bisa ngapa-ngapain. Biasanya dikasih permen-permen yang gak enak. Iya. Gimana sih lawan rasa males? Apa? Lawan rasa males. Iya. Tapi kabarin pasti pernah males dong. Dalam sehari-hari kayak. Aduh gue harus syuting ini. Itu lagi males deh gue gitu. Tapi gila. Ah gue tau. Sebenernya tau teori ini pas ikutin seminar. Seminar. Jadi ini sebenernya paling penting yang sekarang gue lakuin sih. Apa? Jadi kalau misalkan gue udah males gitu ya. Dalam apapun yang kita mau gitu ya. Kalau gue jujur. Satu. Fitness. Diet ya. Fitness sih lebih ke fitness ya. Sama sholat malam sebenernya sih. Dan ketika udah bangun tuh. Sekarang tidur lagi ya. Nah. Caranya itu. Seperti kita kayak roket ya. Kayak. Roket kayak. 5, 4, 3, 2, 1, berdiri. Oke launch gitu. Nah sekarang di otak tuh. Ketika udah gitu ya. Bangun gitu ya. 3, 2, 1, berdiri. Nah itu. Ngaruhnya sampe sekarang. Itu mungkin teori yang aneh ya. Tapi itu gue dengerin seminar dan gue dengerin. Dan ternyata ini udah dilakuin sama reporter CNN yang terkenal banget. Sebenernya itu teori dari dia sih. Ini teori roket atau apa gitu ya. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Jadi maksain badan itu sudah bergerak aja. Jadi kan biasanya kita. Kalau udah bangun tidur gitu ya. Gue tuh suka ngumpulin nyawa. 15 menit sampe setengah jam. Kayak bangun nih nyalin alarm. Tapi kayak. Oh iya. Gini lagi sampe setengah jam. Berkali-kali. Nah itu di dalam hati tuh. 3, 2, 1, udah. Diri. Ambil ke WhatsApp. Pas setelah udah itunya. Iya. Bisa ya. Dan semuanya kayak begitu gue sekarang. Dan sampe sekarang sangat mempengaruh. Dan gue ajarin temen gue. Anjir itu bener. Gila ya. Atau bisa ya. Karena emang sebenernya cuma ngelawan diri sendiri sih. Iya. Sebenernya cuma ngelawan diri sendiri semuanya sih. Gak. Itu sebenernya teori ya. Pemicu doang. Tapi ketika kita ngomong gitu ya. 3, 2, 1, go. Udah. Pasti kita ngelakuin. Mau itu berdiri atau gak harus. Go aja. Dan akhirnya udah ngelakuin. Oke. Ntar aku cobain. Awas ya. Kalau ternyata gak bekerja. Bagi duit ya. Tapi jangan males lagi. Ini pertanyaan selanjutnya. Papa Ekyano jiwa fuckboynya masih gak ya katanya. Menurut lu masih gak? Kalau gue. Fuckboy itu apasih gue sebenernya gak tau. Fuckboy itu fuckfuck ini. Hah? Fuckboy apa sih beneran gue. Fuckboy fuckfuck itu. Fuck arti fuck. Kayak playboy-playboy gitu lah maksudnya. Fuckboy itu playboy. Ya semacam itu lah. Masih ada jiwa itu gak? Ketika udah ada Ekyano gitu. Biarkan orang lain menjawab aja lah. Tapi kalau kita ngeliat orang cantik ngeliat aja ya. Tapi gak keterusan kali sekarang ya udah gitu. Ya emang banyak orang yang cantik juga istilahnya. Tapi gak pernah yang istilahnya. Nyoba buat. Bukan nyoba kayak. Apa ya? Menganggungi terlalu lama ya. Ya cantik cantik kalau sudah gitu. Mungkin itu ya. Tapi sih gue ngeliatnya kalau Wahim sih gak genit sih. Bener kan? Dia kan kerja sama gue. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada rasa. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Udah kayak biasa aja gitu. Vibesnya kayak udah biasa aja. Hanya seorang bapak-bapak STD. Bapak-bapak standar lagi. Ya ayo kita kerja. Ya gitu. Gari memang istilahnya ya. Ya gitu lah. Dia emang orang lain gak bisa ini lah. Maksudnya gue yang jawab lah. Nah. Nih ada yang nanya nih. Ini lucu banget nih Kak Baim. Bikin konten sama om Baim perang jadi gembel dong Kak Anya katanya. Mau dong. Ayo. Ayo bener ya. Tapi makeupnya yang mahal. Emang iya. Kita mah mahal mulu. Beneran yang kayak ampe ini banget gitu loh. Iya nih. Bisa. 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 Jadi. Oke jadi. Ntar kalau di pinggir jalan ada gembel. Perempuan tinggi Wah Anya tuh Anya. Gitu lagi. Salah. Ntar udah dimasukiin. Taunya salah. Salah juga. Nah ini ada lagi pertanyaan. Hal yang paling sering dilakuin kalau lagi sama Kak Paula apa? Yang sering dilakuin sama dia apa? Yang dilakukan itu. Kalau misalkan. Kan ini kerja terus ya. Jadi kalau misalkan hari Minggu tengah Sabtu tuh selalu bilang. Mau keluar kota gak? Hmm. Jadi sekalian. Mau dia kemana terserah gitu loh. Gih terserah kamu mau kemana. Karena kadang-kadang kasian ya. Pulang. Walaupun emang deket ya jarak kantor sama rumah cuma. Sama aja sih. Pulangnya juga malam juga ya. Jam 10, 11, 12. Jadi kadang-kadang kalau udah waktu itu mau kemana. Tapi kalau yang sering dilakukan sama-sama paling ke mall ya. Kalau misalkan yang reguler ya. Pertanyaan terakhir nih Kak Baim. Boleh. Kenapa nama anaknya Tiger? Ngambil dari mana? Emang suka sama Tiger. Suka banget. Tapi sebenarnya gak. Paling suka sama diratang tuh Tiger gitu. Sama. Sebenarnya gak sengaja sih waktu udah. Tiga bulan hamil. Im nama anak lo siapa? Tiger Wong. Gitu-gitu. Tiger Wong. Jadi istilahnya. Kalau dulu kan ada komiknya ya. Tiger Wong. Lama-lama di media atau gak dimana semuanya tuh bilang. Tiger Wong mau lahir dan terus-terus selama 6 bulan. Nah disitu bilang sama Paula. Namanya itu aja kali ya. Tinggal kita nyari depannya. Kenapa? Kata dia. Karena nama itu juga ada nama Hoki. Nama itu ada faktor unsur luck-nya gue bilang. Karena istilahnya gue percaya banget seperti itulah. Karena gue tuh dari dulu ada pernah Baim Bili. Apa? Baim Bili. Baim Bili? Maksudnya? Dulu kan sering Baim Biliat. Oh lo panggilannya? Bener. Baim Bili di inisiasi sinetron. Baim Bili. Sumpah lo? Tauan berapa? Eh 2000. Oh Baim Bili. Awalnya. Abis itu baru. Gara-gara sekomen bilyard. Kan nama asli kan Muhammad Ibrahim. Baim Bili abis itu baru ganti lah. Baim Wong. Nah disitu mulai tuh suit aja istilahnya. Cepet banget lah. Nah bilang sama Paula ini sayang nih. Karena Tiger Wong ini udah istilahnya kayak nama Hoki ya. Orang-orang udah nyebutin terus ya. Dan artinya juga bagus kok. Tiger itu ada Wibawa. Abis itu ada juga bijaksana. Dan dia itu istilahnya. Memang suka banget sih. Suka banget sama Tiger. Dan akhirnya udah. Kalau Wongnya itu berarti ada mana? Marga. Oh Marga. Papa. Papa itu Johnny Wong. Iya. Jadi Marga. Abis itu tinggal Keanu nya. Keanu itu apa artinya? Cerdas dan beruntung. Cerdasnya itu mudah-mudahan cerdas. Dan beruntungnya karena gue ketemu sama Paula. Oh. Itu bahasa apa berarti? Afrika. Oh bahasa Afrika. Lucu juga. Keanu. Keanu Tiger Wong. Tiger Wong. Oh udah. Mudah-mudahan jadi pemimpin nanti. Ameen. Keanu. Buat kabahin. Itu apa? Oke. Ini dia nih yang seru. Sukses itu ketika. Kalau gue ya. Sukses itu ketika. Awalnya kirain banyak duit ya. Tunggu gimana gitu ya. Ternyata banyak duit juga. Enggak lah. Capek-capek juga ya. Bukan. Keinginanannya nambat-nambat terus. Oh keinginannya lah. Enggak. Enggak buat bahagia. Enggak buat bahagia. Bahagia itu gue ketika bisa membahagiakan orang lain. Dalam segi banyak segi ya. Mau itu dalam apapun itu ya. Ketika kita bantu orang itu jadi bahagia. Ketika kakak kita ulang tahun dikasih uang dia bahagia. Walaupun dia ini. Jadi semua faktor itu. Ketika kita bisa membuat orang lain bahagia. Itu adalah kenikmatan terbesar gue sih. Dalam hidup. Dan itu. Suksesnya gue itu dalam hidup. Ketika gue bisa melihat itu. Makanya sekarang itu. Haus akan itu semua. Sampai sekarang. Jadi. Kalau dibilang sukses itu apa sih? Ya sukses ketika gue bisa membahagiakan orang lain sih. Nah itu dia. Sesimpel itu. Oke. Siap. Mantap tersebut. Baim Wong Teguh Golden Ways. Woy. Golden Ways. Oke kak Baim. Thank you so much sudah datang kesini. Sama-sama. Sudah menyediakan waktu. Sudah menyisihkan waktumu yang sangat seibuk itu. Untuk datang kesini. Sama-sama aja. Thank you so much. Semoga besok-besok bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga keluarga di rumah sehat terus. Amin. 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 Dan makasih juga buat yang udah nonton. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pokoknya jangan lupa nonton terus. Tanya Tawa Canda Anya di channel Wow Entertainment. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyiin loncengnya. Biar nanti bisa langsung nonton. Pas udah di upload. Tanya Tawa Canda Anya. Gak punya rambut. Yeay. Thank you. Kabahin.